Halo guys, welcome back to korea remit, bersama orang korea yang... MEDAL Oke, di video kali ini aku mau nge-review produk ini Ada yang tau gak ini produk apa? Ini nama produknya MULPA MULPA artinya dalam bahasa korea Kamu liat apa? Kayak gitu Kira-kira produk apa ini? Nah, ini disebelahnya sini, ini tertulis Langsung bisa menemukan hidden camp Aku gak yakin di Indonesia itu hidden camp sempat marah atau gimana Di korea, hidden camp itu sempat marah Dan bahkan kadang-kadang waktu aku nyetel berita Itu masih ada berita yang bilang Oh, ditemukan hidden camp di toilet perempuan yang ada di mana Ditemukan hidden camp di mana gitu Oke, mungkin bayangkan Masuk hidden camp sebanyak itu sih Kita tunjukkan satu gambar Coba Kita kasih waktu 20 detik Coba tebak Ada berapa hidden camp di sini Dan Coba Jawabannya nanti tau sekarang Hidden camp ya ada sejumlah Tentang Nah, mungkin ada yang ngira pertama masuk Oh, aku nemu 2 hidden camp ngerasa Ternyata ada 4 hidden camp lain Dan Jujur, ini dilokasikan di tempat-tempat yang Kayak selayaknya ada lubang Jadi kita kira memang ada lubang Misalnya nih, kayak tempat masang mur gitu Oh, murnya gak ada sahabu ya, udah lah Ternyata, itu sengaja dilepas dan dipasang kamera di belakang game Dan di luar itu mungkin kalau kalian pernah lihat ya Kayak hidden camp yang ada di botola Ataupun kelihatannya kayak speaker Tapi disitu juga ada hidden camp nya Ataupun modem ternyata ada hidden camp nya Dan tempat yang paling mengerikan sebenarnya adalah di modem Ataupun di tempat penghinapan Mungkin sekarang karena Covid Tercuali yang ada pekerjaan di luar kota Jarang ya kita ke hotel Kalau sebelum Covid kan mungkin lebih sering ada pekerjaan di luar kota Ataupun di luar negeri Sehingga pengguna hotel cukup rutin Kalau misalnya kita pergi ke hotel yang muah Yang satu hari 5 juta Dua, terus yang di atas 1,5 juta aja Mungkin tergolong kayak nyaman Tapi kalau misalnya kita ke hotel yang budget ya Bukan berarti hotel budget itu jelek Tapi kayak di Korea sendiri Kalau hotel-hotel itu terkesan aman Tapi kalau misalnya ke motel Kalau di Korea itu hotel yang kelas bawah Itu biasanya disebutnya motel Jujur aku waktu nginep di motel ya Misalnya aku ada kerjaan di busan Terus aku ke busan Mau nginep daripada hotel Ah cuma tidur Aku tak di motel aja Toh aku cowok gitu Jujur aku sendiri ngerasa kayak agak Kurang nyaman Kayak ngerasa Kok gimana ya Kayak agak gimana gitu Nah, aku yang cowok aja gitu Tapi kalau misalnya cewek Tinggal di ruangan seperti itu Aku ngerasa bisa jadi Itu membuat adanya rasa tidak nyaman Nah, ini produknya itu aku nemu di korea Beli 5 lembar Itu di harga 9200 won Jadi sekitar 110 ribu rupiah Sinta mencoba Ya, ada 5 ya Buat kolok-kolok yang ada di korea Kalau mau kesemuan Pas ketemu tak kasih Nah, aku beli produk ini Sebenarnya mikir Apa benar ini produk bisa digunakan Untuk menemukan di hidden camp Dan kalau misalnya memang sepraktis ini Ya, nyaman banget Ini nyimpennya pertama mudah Mau dimasukkan dompet juga bisa Karena mereka sendiri bilang ini dibuat sesuai kartu bank Ya, masukkan dompet bisa Di luar itu produknya kayak gak Mudah rusak Barangnya juga murah Jadi kalau hilang tinggal beli lagi Dan cara pakenya itu kayak gini Ya, sekarang kan kita semua pakai HP ya Punya HP Nah, HP dalam kondisi flashlightnya lah Ini diadakan ke kamera Dan setelah itu Ini katanya bisa memantulkan cahaya Ketika ini menemukan hidden camp Tak coba di ruangan ini sendiri Coba di kamarku ini Disini ada 2 kamera Yang pertama ini Buzi Enggak kelihatan kalau ini Nah, dan satu lagi Kelihatan gak? Kalau ini kelihatan gak? Tau kenapa kamera yang ini kelihatan banget Iya Emm.. Ini agak berbeda dengan yang kau bayangkan Aku bayangkan kalau misalnya ada yang Begitu yang diarahkan Langsung agak jelas gitu Ternyata dari kamera yang ada di kamarku Mantulnya itu Tipis banget Kayak Nanti itu ada cahaya gak sih? Dan Karena aku ngerasa gak puas Aku nyoba keluar dari rumah Pertama, aku nyoba yang ada di depan rumah Coba di lift ini ya Kita cek Empu sih Enggak terlalu mantul menurutku Yuk kelihatan lah kalau deket gini Wah susah tapi sungguhan Bawah bisa ngelihat gak? Jujurlah gak bisa ngelihat Dari jarak segini gak kelihatan Kita semakin mendekat Baru kelihatan Kelihatan tau? Astaga Berarti Harus deket banget ini Kita coba menjauh Enggak kelihatan? Oke Karena aku gak ada tempat yang bisa cek Dalam rumahku gak ada hidden cam Ini aku nyoba ke parkiran Ngecek Kamera Kan di mobil sekarang banyak kamera Apakah Kamera di mobil bakal mantul juga atau enggak? Mari kita coba Oke biar gak disalahpahami Ini mobilku Kita taruh lampu merah Eh lampu merah Kertasnya ini Oke Jadi disini ada kamera tuh Coba yuk Bawah sih Apa? Iya sih mantul sih Nah itu ada titik kecil Jadi ngeliatnya harus agak teliti gini Terus depan sini sebenarnya ada 3 kamera setau Coba yuk Kita zoom Iya bener Ini di kamera Di depan mobil ini ada kamera Jadi Gak salah ini Oh ternyata mantul juga yuk Akan ini loh Disini Ada kamera ya Di mobilku ini Black box Kamera kemana Coba yuk Kita Harusnya di ujung belakang sana loh Di ujung belakang sana Kita coba Ya gak kelihatan nih Oke disini jelas-jelas ada CCTV yuk Coba yuk Jelas-jelas ada Kelihatan gak? Wah Kalau gini mah susah banget ngeliatnya Nah dari percobaanku Jujur Ini Ketika aku ngerti Luka si kameranya dimana Dan memastikan Tapi kalau misalnya aku disuruh Nyari hidden cam pakai ini Wah kayaknya susah Karena Pertama cahayanya itu cuman mantul Pas Kameranya ini Atau akunya ini Nyobain Ataupun mencari kamera Yang pas kameranya itu gak hadap ke aku Tapi kalau kameranya gak hadap sana Meskipun aku deket Itu gak kelihatan gitu loh Dan mungkin Karena aku bukan orang yang profesional Bukan pekerjaanku yang memang pekerjaan nyari Jadi kurang gitu Tapi Agak berbeda dengan yang Agak berbeda dengan harapanku Kalau misalnya ini agak mudah Kita ke hotel Ataupun ke tempat penginapan Kita bisa ngecek dulu Oh aman gak? Tapi kalau misalnya Harus sedekat itu Kita pergi ke penginapan Dan menurutku Kayaknya Kita malah lebih capek Untuk nyari ini Dan bisa jadi meskipun ada Kemungkinan kita bisa menemukan kameranya itu agak Rendah gitu loh Sehingga Tujuannya bagus Cuman Sikit kurang memuaskan Dan aku juga ngerasa Kalau kualitas kayak gini Kayaknya kita ke tempat fotokopian Terus minta laminating warna merah Yang agak tebel Maka sama deh Aku jujur kecewa sama produk ini Tapi jujur aku lebih kecewa Sama manusia-manusia yang menginstall hidden game Lebih tepatnya diinsal di tempat-tempat Untuk mencuri Ataupun mencari tahu Profesi orang yang tidak sebenarnya Dicari Oke polo-polo Video kali ini sampai disini Dan Sampai jumpa di video berikutnya Dan Ya siapa tau ini suatu hari berguna ya